Tapi saya punya juristiksi Satpol PP Dan Satpol PP di Jakarta Dulu dikenal dengan Satpol PP yang tega Betul tidak? Tega Tega untuk melakukan penegakan nunggu Lalu saya kumpulkan Pak Satpol PP ini Kenapa kalian ini justru menjadi alat bagi mereka yang kaya Kenyataannya nih Mereka yang makmur terbantukan terjaga Tapi mereka yang di bawah itu tidak Dan ditegaskan bahwa tugas Anda menegakkan peraturan Dan memberikan rasa tenang kepada mereka yang di bawah Dan ketika proses rekrutmen mencari pimpinan Satpol PP Ketemu petugas potensial dipilih jadi kepala Satpol PP Yang dipilih adalah seorang yang dulu ayahnya adalah pedagang buah di Jakarta Yang masa kecilnya menyaksikan ayahnya dikejar-kejar oleh Trantip Anda sekarang ketua kepala Satpol PP Anda rasakan dulu ketika masih kecil Bagaimana ayah Anda dikejar-kejar oleh petugas Satpol PP Sekarang nilai yang Anda harus berikan adalah Cari jalan keluar agar yang kecil tetap bisa hidup Tanpa harus disingkirkan dan ditutup mata pencahariannya Oke, begini Observasi Kalau yang makmur melanggar biasanya karena keserakahan Oke, tapi kalau yang miskin melanggar biasanya karena kebutuhan Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penghargaan karya bakti peduli Satpol PP dari Kementerian Dalam Negeri Penghargaan ini sebagai apresiasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Terhadap kepala daerah yang memberi dukungan penuh dalam peningkatan peran tanggung jawab Serta peningkatan tugas dan fungsi Satpol PP di daerah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswinan menjelaskan Penghargaan karya bakti peduli Satpol PP ini Diserahkan oleh Dirjen Bina Administrasi Wilayah Bersama Direktur Satpol PP Dan Linmas Kemendagri di Balikota pada Kamis lalu Anies menilai, penghargaan dari Mindagri ini semakin memperkuat komitmen dan integritas Satpol PP Dalam menegakkan peraturan daerah, ketertiban umum, dan melindungi masyarakat Satpol PP bukan sekedar menegakkan peraturan Lebih dari itu, penindakan dan pengawasan untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya virus corona Pada setiap tindakan menunjukkan bahwa Satpol PP bekerja atas nama negara Karena itu harus bertindak sesuai dengan seluruh protokol yang dimiliki Satpol PP Dalam kesempatan itu, Anies juga mengucapkan selamat dan apresiasi Kepada seluruh jajaran Satpol PP DKI Jakarta Yang telah memberikan sebuah penghargaan dari Mindagri Assalamualaikum Wr. Wb Ijenkan kesempatan ini mengucapkan selamat hari jadi Untuk Satuan Polisi Pamung Raja Hari jadi yang ke-72 Sekali lagi juga selamat hari jadi untuk Satuan Perlindungan Masyarakat Hari jadi yang ke-60 Insya Allah momentum hari jadi ini jadi kesempatan untuk refleksi bagi kita semua Untuk terus menjaga kreditibilitas, integritas hati nurani di dalam menjalankan tugas kita Di samping bertugas untuk menegakkan seluruh peraturan daerah Juga harus mengedepankan aspek humanis Hadirkan rasa keadilan bagi semua Tentu di dalamnya memberikan suasana mengayomi dan melindungi Sekali lagi selamat untuk Satpol PP dan Satlin Mas Semoga selalu memberikan kekuatan dalam menjalankan amanat yang penting ini Salam hangat dari Balikota Jakarta Sementara itu, Rektor Universitas Ibn Khaldun Musni Umar Kembali memuji Kupenu DKI Jakarta Anis Baswedan Musni Umar memuji Anis Baswedan yang kembali menerima penghargaan Yaitu dari gemendakri karya bakti peduli Satpol PP Musni Umar membandingkan soal kiprah Satpol PP DKI Jakarta Di masa lalu dengan masa kini Yakni di bawah kepemimpinan Anis Baswedan Musni Umar menyebut di masa lalu Satpol PP DKI Jakarta Menjadi aparat yang paling dibenci warga DKI Karena sering menjadi aktor di Balik Program Normalisasi Sungai Yang menggusur rumah-rumah rakyat jelata Namun, di masa kepemimpinan Anis Baswedan Satpol PP justru mendapatkan penghargaan Karena DKI Jakarta tidak melakukan penggusuran Tapi saya punya juristik se-satpol PP Dan Satpol PP di Jakarta Dulu dikenal dengan Satpol PP yang tega Betul tidak? Tega Tega untuk melakukan penegakan hukum Lalu saya kumpulkan Pak Satpol PP ini Kenapa kalian ini justru menjadi alat bagi mereka yang kaya Kenyataannya nih Mereka yang makmur terbantukan terjaga Tapi mereka yang di bawah itu tidak Dan ditegaskan bahwa tugas anda menegakkan peraturan Dan memberikan rasa tenang kepada mereka yang di bawah Dan ketika proses rekrutmen mencari pimpinan Satpol PP Ketemu petugas potensial dipilih jadi kepala Satpol PP Yang dipilih adalah seorang yang dulu ayahnya adalah pedagang buah di Jakarta Yang masa kecilnya menyaksikan ayahnya dikejar-kejar oleh terantip Anda sekarang ketua kepala Satpol PP Anda rasakan dulu ketika masih kecil Bagaimana ayah anda dikejar-kejar oleh petugas Satpol PP Sekarang nilai yang anda harus berikan adalah Cari jalan keluar agar yang kecil tetap bisa hidup Tanpa harus disingkirkan dan ditutup mata pencahariannya Oke, begini Observasi Kalau yang makmur melanggar biasanya karena keserakahan Oke, tapi kalau yang miskin melanggar biasanya karena kebutuhan Atas hal tersebut, Musni Umar lantas menyebut Bahwa jika ingin tahu rahasia prestasi Satpol PP di Kain Jakarta saat ini Maka sebaiknya tanya tentang rahasianya kepada Anies Baswedan Gubernur Anies terima penghargaan dari Kemendakri Karya Bakti peduli Satpol PP Di masa lalu kerja Satpol PP di Kain Jakarta menggusur rumah-rumah rakyat jelata Dampaknya mereka sangat dibenci Di era Gubernur Anies tidak ada penggusuran Justru Satpol PP dapat penghargaan Apa rahasianya? Tanya Anies Tulis Musni Umar melalui akun twitternya Dalam cuitan lainnya Musni Umar diketahui juga turut mengomentari Cuitan tokoh Papua Chris Wamea Yang juga turut membagikan informasi soal prestasi DKI Jakarta Dalam komentarnya Musni Umar kembali memuji Anies Baswedan Sebagai sosok yang sangat hebat Lantaran di era kepemimpinannya DKI Jakarta berhasil meraih begitu banyak prestasi Dan penghargaan yang membanggakan Bejibun penghargaan yang diterima Pemprov DKI Jakarta Pada masa Anies Baswedan memimpin Jakarta hebat sekali Tulis Musni Umar Tidak hanya itu, dalam cuitan lainnya Musni Umar juga diketahui Mengunggah ulang sebuah cuplikan video Dan menambahkan komentar soal indahnya Kota Jakarta saat ini Ia lantas menyebut bahwa indahnya Kota Jakarta saat ini Merupakan hasil kerja partisipasi Dan kolaborasi dari berbagai pihak Saya memberikan instruksi Agar Satpol PP yang bertugas di lapangan Dilakukan rotasi Tidak lagi bertugas di tempat yang sama Tujuannya adalah Untuk melakukan penyegaran Pembaharuan Serta untuk memastikan Bahwa praktek-praktek Bermasalah yang sering menjadi keluhan Dari warga Bisa dipotol Rantai Keberlanjutannya Sehingga Laporan-laporan yang sering kita terima Yang menyangkut Kegiatan di lapangan Oleh sekarang Tidak ada lagi toleransi Terima kasih telah menonton